Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara Kita baca cerita lagi yuk, judulnya Cerita Si Corona Cerita ini adalah bacaan yang disarankan oleh mata pelajaran bahasa Indonesia Kelas 4 SD yang sesuai dengan kurikulum Merdeka Yang ada di bab 8, yang judul babnya adalah Sehatlah Ragaku Seperti biasa, setelah kita membaca cerita Si Corona, kita akan mengisi jurnal membaca Jadi, sebelum mengisi jurnal membaca ini, kita baca ya ceritanya sampai akhir Hai, namaku Corona, aku adalah virus Ukuranku sangat kecil, kamu tidak bisa melihatku Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini Aku menyebabkan banyak manusia sakit Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas Manusia jadi takut padaku Aku mengerti jika kamu juga takut Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku Itu karena para dokter dan perawat siap membantu Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu Pertama, cucilah tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat Ketiga, pakailah masker saat batuk atau bersin Keempat, istirahatlah jika kamu memang sakit Ingatlah selalu bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu Semoga sehat selalu ya Buku ini ditulis oleh Watik Ideo Yaitu seorang ibu rumah tangga yang mendedikasikan waktunya Untuk menulis cerita bagi anak-anak Dan ilustratornya adalah Luluk Nailufar Hobi menggambar dari kecil sekarang menjadi ibu bahagia Yang senang mengilustrasi Saatnya mengisi jurnal membaca Judul buku atau tulisan tadi adalah Cerita si Corona Nama koran atau majalah atau laman internet Tempat kita mengambil buku adalah covid19.go.id Nama penulis adalah Watik Ideo Dan nama ilustrator adalah Luluk Nailufar Buku atau tulisan ini bercerita tentang Virus Corona yang menyebabkan sakit pada manusia Nama tokoh dalam buku ini adalah Corona Sakit yang dialami tokoh Pada cerita ini tokohlah yang menyebabkan penyakit Yaitu demam, batuk, bahkan sesak nafas Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan sakit adalah Tadi tindakannya ada empat ya Pertama, mencuci tangan Kedua, memakan makanan yang bergizi Yang ketiga, memakai masker saat batuk Dan yang keempat, istirahatlah jika kamu sakit Pengetahuan baru yang ku dapat dari buku ini adalah Kita tahu bahwa yang menyebabkan penyakit itu adalah Virus Corona Dan dalam buku ini, kita juga tahu bagaimana Cara mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dari virus Corona tersebut Oke, sekian dulu pembacaan cerita kali ini Jadi, buat adik-adik tetap jaga kesehatan ya Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi Serta istirahat yang cukup Sekian dulu pembahasan cerita Pada buku cerita si Corona kali ini Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton Mohon maaf apabila banyak salah Assalamualaikum